Sampai jumpa di video selanjutnya Buah kisah kolosal dari Tanah Leluhur, ratusan tahun yang silam di Tanah Pasundan Yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki Serta cita-cita dan cinta anak manusia Kau belum juga mengatakan siapa pembunuhnya Aku akan memberikan balasan yang setimpal padanya Babat Tanah Leluhur Naskah disusun oleh Tisar Sponsor Ide cerita Cece Suhyar Teknik dan montasya Yadi Enos Musik oleh Haris Sabar Dengan sutradara Thomas Aki Babat Tanah Leluhur Didukung oleh artis-artis Sanggar Pratiki Chris Urspon sebagai Raden Sakapalwaguna Mucus sebagai Kilanjo Herman sebagai Arit Lungka Ape Burhan sebagai Surembangan Dan pembawa cerita Neni Sumardi Raden Purbaya menjadi kunda hatinya Mendengar sikap ayahandanya yang tidak menyukai cempaka Terlebih lagi setelah mendengar mimpi cempaka Mimpi yang seakan-akan mempunyai makna yang kurang baik Bagi hubungan mereka berdua Sementara itu Rati Permesuri dari Almakung Prabu Suntana Masih saja mengurung dirinya dalam kamarnya Sampai suatu ketika Siapa itu Mita? Coba kau bukakan pintu ya Baik Ibu Bunda Oh ya Tunggu Mita Ada apa Bunda? Dengar Jika yang datang adalah utusan dari Baginda Ajikonda Katakan Bahwa aku sedang sakit Aku tidak bisa bertemu dan menemui siapapun Dan jika yang datang adalah Purbaya Ingat ya Kau tidak boleh menemuinya Bunda Jangan membantah Mita Dengar kata-kataku Bukakan pintu itu Baik Ibu Bunda Oh Kok Bibi Dayang? Ada apakah? Apakah Ibu Dambu ada? Ada Ada apakah Bibi mencari Ibu Daku? Katakanlah Ada seseorang yang ingin bertemu Penting sekali Ibu Duda tidak bisa bertemu dengan siapapun Ibu Duda sedang dalam keadaan sakit Tapi Sayang sekali Begini Katakanlah Aku datang dengan membawa pesan dari seseorang Dan Untuk mengetuk pintu ini pun Aku menunggu-nunggu kesempatan sejak kemarin Katakan Aku tidak ingin kedatanganku terlihat oleh siapapun Juga oleh Dayang Pandan yang menjaga kalian Siapa itu Mita? Bibi Dayang Ulang Hendak datang menghadapi Bunda Suruh dia masuk Aku akan menerimanya Baik Bunda Mari Masuklah Bibi Dayang Terima kasih Ratih Pudaku Wangi Yang berpura-pura sakit Mendengarkan semua pembicaraan putrinya dengan Dayang Ulang Hatinya menjadi tergetar dan penasaran Karena itu Ia segera mempersilahkan Dayang itu untuk masuk dan menghadapnya Ada apakah kau datang menghadapku Dayang Ulang? Begini tuanku Hamba datang kemari Secara sembunyi-sembunyi Membawa perintah Dan pesan dari tuanku Raka Parumpang Raka Parumpang? Pengkhianat itu Mau apa dia denganku? Tuanku Raka Parumpang ingin bertemu dengan tuanku Ada sesuatu yang penting yang ingin dibicarakan Karena itu Tuanku Raka Berharap pertemuan itu dirahasiakan Apa yang ingin dibicarakannya kepadaku? Ampun tuanku Itu hamba tidak mengerti Tapi tuanku Raka Ingin tuanku menentukan tempat yang terbaik Untuk membicarakan persoalan penting tersebut Katakan padanya Disini tempatnya Dan suruh dia datang kemari Aku menunggunya Disini tuanku? Iya Tapi bagaimana jika nanti Dayang Pandan mengetahuinya Dia ditugaskan oleh Baginda Untuk memperhatikan gerak kerik tuanku Itu terserah kepadanya Jika Raka Parumpang ingin menemuiku Carilah kesempatan itu Sebagaimana kau dapat datang kemari Tapi Ini tuanku Menurut tuanku Raka Ini adalah pertemuan yang sangat penting Akan sangat berbahaya Dan mencurigakan sekali Jika Baginda sampai mengetahui kedatangannya kemari Itu adalah urusannya Jika dia memang ingin bicara Sampaikan saja semua kata-kataku tadi Nah Dayang Ulam Pergilah Baiklah Saya permisi tuanku Apakah yang hendak dibicarakan oleh sepenghianat itu Apa maksudnya mendekati aku Raka Parumpang adalah satu-satunya pengikut almarhum kakang suntana Yang berhasil duduk kembali di istana ini Dasar penjilat rendah Ibunda melamun Tidak ada apa-apa Mita Mau apakah sebenarnya paman Raka Parumpang itu Mana aku tahu rencana si penghianat itu Kita tunggu saja Dan lihat apa maunya Sudah ya Kau kembali ke tempatmu Rajut kembali kain untuk selenang Ibunda Sampai kapankah saya harus berdiam diri di kamar ini Jika Ibunda melarang saya bermain dengan kakang Mas Turbaya Bukankah Saya dapat bermain sendiri di Taman Sari Di serambik kiri Dan kanan istana ini Atau Di halaman istana ini dengan para pengawal dalam Diamlah Jangan Menjadi cengah seperti itu Paramita Temani Ibumu di sini ya Dan teruskan pekerjaanmu tadi Baik Baik Ibunda Ayo Masuklah anakku Purbaya Jepakah Masuklah kemari Dan duduklah dekat sisiku Ayo Ayolah kak Jangan menjadi sungkan seperti itu Iya Raden Bagaimanakah dengan latihan kalian Apakah kalian masih rajin berlatih Apakah kalian masih rajin berlatih Tiba-tiba saja sikap ayah anda jadi seperti ini Sangat ramah pada kacampakah Bukankah Ayah anda justru tengah kecewa Atas hubunganku dengan kacampakah Aneh Apa sesungguhnya yang akan dibicarakan ayah anda Kenapa kau melamun Purbaya Dengarlah Purbaya Aku memanggil kalian berdua adalah ingin mengabarkan satu berita gembira Berita gembira Iya Berita gembira Tapi sebelumnya akan kuperkenalkan dulu kau dengan laki-laki yang berada di sampingku ini Dia adalah Raka Parumpang Dia kini mengurus berbagai keperluan keuangan dalam istana ini Dan juga di luar istana ini Raka Parumpang adalah juga menjadi salah seorang penasehatku Berilah salam pada Paman Parumpang Purbaya Ayo cempakah Salam hormat kami untuk Paman Parumpang Terima kasih Salam hormatku juga untukmu Dan juga untuk Tuan Putri Cempakah Ada apa? Kau... Kalian terkejut Ada apa? Karena itulah kalian berdua kupanggil menghadap kemari Aku hendak mengumumkan satu berita yang sangat penting Yaitu Mengingat akan jasa-jasa cempakah Kini ia kuangkat menjadi putri angkatku Putri angkat dari aku Aji Konda Aji Konda penguasa karangsedana ini Kak Kak cempakah Kak cempakah Ucapan segera terima kasih Dan hanturkan sembah sujud pada ayah anda Kak cempakah Ya Ya Terima kasih tuh Ayah anda Ayah anda Terimalah sembah sujud ananda Nah Bagaimana cempakah? Bagaimana perasaanmu Atas keputusanku itu? Bahagia tiada terkira tuanku Keputusan itu Merupakan karunia yang sangat luar biasa Terima kasih Beberapa saat lagi Dua atau tiga hari lagi Aku akan mengumumkan berita ini Keseluruh negeri Raden Purbaya melancat gembira Atas karunia yang diberikan ayah andanya Pada cempakah Sedangkan cempakah menundung Ketika keluar dari paseban agung Kau sungguh cerdik Raka parumpang Kau sangat cerdik Dadaku ini menjadi lega Dengan sikapan aku itu Usulmu itu Memang sebuah pemecahan yang terbaik Lalu siapakah pemuda yang kelak Akan kujuduhkan dengannya Karena cempakah ini Telah menjadi putri angkat tuanku Maka tuanku harus mencarikan jodoh baginya Seorang pemuda yang terpilih Dari bangsawan istana ini Ya, ya, ya Akan segera kucarikan Dan kukabarkan Dan segalanya pun akan selesai Aku tidak ingin istri dari sahabatku Almarhum menjadi kecewa Apalagi menjadi dendam Aku ingin Karangsedana Hidup tenang Aman Dan sejahtera Ya Dan jalan itu Adalah satu-satunya Jalan yang terbaik Yang dapat tuanku ambil Terima kasih Raka Terima kasih Baginda menjadi puas Dengan usulku tadi Sekarang aku akan mencari Dayang ulam Dan menanyakan hasil pertemuannya Dengan rati pudak wangi Istri Almarhum Gagang Sentana Tuanku Tuanku Oh Kau dayang ulam Eh Kebetulan sekali Aku sedang mencari-carimu Bagaimana dengan pertemuanmu itu Begini tuanku Bagaimana Bagaimana mungkin Itu sudah menjadi keputusan Dari tuanku Rati Jika memang tuanku ingin bertemu Datang ke sana Eh Benar-benar keras Sikap istri Gagang Sentana Ya Baiklah Kau kembali ke tempatmu Aku akan berusaha Untuk menemunya Berhati-hatilah tuanku Hamba permisi Baiklah Aku akan mencoba Mencari kesempatan Untuk menemunya Ruangnya tidak terlalu jauh Dari tempat ini Ya Di belakang kuil siwa aku Baik Akanku coba mengamati Apakah ada dayang pandan Di depan biliknya Hmm Mengapa sunyi sekali Tidak ada orang Di sekitar biliknya Aneh Oh iya Aku harus mempergunakan Kesempatan ini Aku harus bertemu Dengan Rati Dia harus menentukan sikap Dan aku harus Bekerja sama dengannya Dan semuanya Pasti akan berhasil Tuhan kurati Bukalah pintu ini Ini aku Raka parumpang Masuklah Duduklah Dan jelaskan Masuk kedatanganmu Eh Paman Raka Apakah Paman Mita Menyingkirlah Teruskan pekerjaanmu Besok Besok kain itu Harus sudah selesai Jadi Si tidak Bunda Perkenankan Untuk beristirahat Lakukan tugasmu Ternyata kau Sudah menjadi Semakin besar Tuan Putri Mita Sudahlah Jangan layani Anak itu Dan satu hal Yang harus kau ingat Bahwa kami Bukan layani Pertuan Kau tidak perlu Bersikap seperti itu Katakan saja Apa maksud Kedatanganmu Eh Ya Bagiku kau adalah Tetap Junjunganku Jika saat ini Kau jatuh Satu saat Aku yakin Karang Sedana Akan kembali Ketangan Ketangan darah Dari almarhum Kagang Suntana Kau belum mau Menjelaskan Raka parumpang Ya Baiklah Mudah-mudahan Setelah semuanya Menjadi jelas Sikapmu Akan Perubah Kepadaku Nah Dengarlah Aku datang Dan memohon Ampun Dan mengabdi Di karang Sedana Adalah dengan Satu tujuan Aku ingin Mencarimu Aku ingin Kau tidak selamanya Jadi seperti ini Aku datang Mengabdi Di tempat ini Satu hari Setelah upacara Pertunangan Putrimu Paramita Dan selama lebih Dari satu Purnama Aku telah Menjadi jelas Dengan semua Persoalan yang terjadi Di dalam istana ini Terutama Persoalanmu Ratih Aku menjadi jelas Dengan sikapmu Atas pertunangan Putrimu Tapi Aku menjadi Kecewa sekarang Setelah melihat Sikapmu Yang seakan-akan Kembali Memusuhi Acikonda Kau tidak boleh Bersikap Seperti itu Apa kepentinganmu Dengan semua Sikapku Acikonda Dia adalah seorang Yang tegas Dalam menjalankan Roda pemerintahan Akan tetapi Dia adalah Seorang Pendamba Kedamaian Sejati Dan Sikapnya Inilah Yang membuatnya Memaksakan Dan merengek Padamu Untuk bersedia Mengawinkan Putrimu Dan itu adalah Kelemahan Dari Acikonda Satu-satunya Kelemahan Yang dapat Kita manfaatkan Kita? Iya Apa maksudmu Dengan kita? Eh Ratih Budak Wangi Aku dengan Sepenuh jiwa raga Akan berusaha Untuk membantumu Mengembalikan Derajat Kehormatan Dan nama besar Dari kakang sentana Almarhum suamimu Dengan cara bagaimana Kau akan melakukannya? Eh Dengar Aku telah melihat Kemungkinannya Dan aku akan Menutupi Dan melempar Halangan-halangan Yang ada di Perjalanan Cita-cita kita itu Dan aku Sudah mulai Melakukannya Ratih Budak Wangi Tertekun Sesaat Sikap dan kata-kata Yang keluar dari Mulut laki-laki Yang semula Dibencinya Ternyata mempunyai Kekuatan yang Luar biasa Yang mampu Menghapus Semua pandangannya Semula Lalu apa yang Akan kau lakukan Kemudian? Nah Dengarlah Dengarlah Semua Kata-kataku Ikutilah Semua Petunjukku Dan satu hal Yang harus kau Lakukan pertama-tama Ialah Pulihkan Kembali Hubunganmu Dengan Yang kau Duga Raga Parumpang Purbaya Memang Telah Ditunangkan Dengan Paramita Tapi itu Adalah Kehendak Dari Baginda Sendiri Dan Purbaya Sendiri Kelihatan Tidak Sepenuhnya Menderima Keputusan itu Apakah kau Mengkhawatirkan Dayang Dari Ratin Purbaya Cempaka Kau 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 Mengetahui Semua itu Jangan Kau Khawatirkan Anak Itu Ratin Aku Sudah Mengaturnya Ketika Baginda Meminta Pertimbangan Dariku Aku Telah Memanfaatkan Kesempatan Itu Nona Kecil Itu Sekarang Bukan Lagi Halangan Bagi Rencanamu Rencana Kita Dalam Waktu Singkat Cempaka Yang Telah Diangkat Menjadi Anak Angkat Dari Aji Kunda Akan Dikawinkan Dengan Salah Seorang Bangsawan Dalam Istana Ini Benarkah Demikian Kakak Raka Maafkan Aku Kegembiraanku Atas Semua Rencanamu Telah Membuat Aku Lupa Daratan Boleh Aku Aku Memanggilmu Dengan Sebutan Kakak Dengan Sangat Gembira Jika Kau Tidak Keberatan Rati Terima Kasih Kakak Jika Kau Benar Benar Akan Membantuku Mengembalikan Semua Kekuasaan Di Karang Sendana Ini Aku Aku Sangat Berterima Kasih Sekali Dan Atas Semua Budimu Itu Aku Bersedia Membayarnya Dengan Cara Apapun Sudah Simpanlah Semua Terima Kasih Itu Adik Rati Sekarang Yang Terpenting Adalah Kepercayaan Di Antara Kita Dalam Pekerjaan Ini Dan Tugasmu Yang Pertama Adalah Membuka Kembali Hubunganmu Dengan Acikonda Dan Juga Menguasai Anakmu Paramita Dengan Sepenuhnya Karena Pada Satu Saat Peranan Paramita Akan Sangat Besar Sekali Nah Itulah Pesan Pertamaku Aku Aku Akan Pergi Sekarang Kau Lihatlah Apakah Ada Orang Di Luar Tinggalkan Tempat Ini Dengan Tenang Kak Raka Aku Telah Menyiapkan Segala Galanya Dayang Pandan Telah Kuperintahkan Keluar Untuk Mencari Perlengkapan Untuk Anakku Menenun Dan Aku Baru Saja Membagi Bagikan Pakaian Pada Dayang Dayang Penjaga Kuil Kini Mereka Sedang Sibuk Mengepas Pakaiannya Yang Kuberikan Kau Benar Seorang Wanita Yang Cerdik Eh Baiklah Aku Sudah Pergi Raka Parumpang Meninggalkan Bilik Ratih Budak Wangi Mengendap Dengan Penuh Kewaspadaan Dadanya Dipenuhi Oleh Kegembiraan Yang Tiada Terkira Jalan Menuju Ke Puncak Cita-cita Telah Terbuka Dan Ratih Budak Wangi Yang Dahulu Hanya Merupakan Seorang Bidadari Dari Angan Angannya Kini Telah Siap Menunggunya Bersama Dengan Ratih Budak Wangi Tuan Kuraka Oh Kau Kau Mengejutkan Aku Dayang Maaf Tuan Kuraka Hamba Sejak Tadi Telah Berkeliling Mencari Tuan Kuraka Ada Apakah Kau Mencari Kudaya Iya Hamba Begini Baginda Memanggil Tuanku Untuk Menghadap Baru Saja Baginda Menerima Utusan Dari Negara Tetangga Utusan Negara Tetangga Oh Iya Baiklah Aku Akan Segera Kesana Kemarilah Raka Parumpang Aku Bersama Dengan Kiai Seda Warna Telah Menunggumu Cukup Lama Dari Mana Saja Kau Hamba Baru Saja Kembali Dari Kuil Kuil Tuanku Untuk Memuja Dewata Agung Dan Memohon Keselamatan Karangsedana Serta Seluruh Rakyatnya Apakah Tuanku Memanggil Hamba Ya Aku Aku Baru Saja Menerima Surat Dari Yang Datang Secara Bersamaan Dari Kerajaan Kawali Dan Dari Kerajaan Banjarmas Inilah Suratnya Dan Mari Kita Bicarakan Bersama Sama Ini Coba Kau Bacalah Paman Sida Warna Baik Tuanku Salam Takjin Saya Haturkan Kepada Duli Tuanku Prabu Ajikonda Bersama Ini Saya Mengaturkan Sebuah Lencana Pusaka Dari Kerajaan Kami Kerajaan Banjarmas Dan Pada Kesempatan Lain Sebelum Purnama Mendatang Kami Akan Datang Mengaturkan Upeti Kehadapan Tuanku Ajikonda Mulai Saat Ini Kami Dari Banjarmas Menyatakan Diri Berada Di Bawah Kekuasaan Karang Sedana Tertanda Sri Buwana Pandi Alam Itulah Paman Sida Warna Adiraka Parumpang Dan Ini Sebuah Lagi Sebuah Surat Dari Kerajaan Kawali Yang Isinya Tidak Berbeda Dengan Surat Tadi Nah Sekarang Bagaimana Pendapat Paman Seda Warna Dan Juga Adiraka Parumpang Tentang Kedua Surat Ini Apa Yang Sebenarnya Telah Terjadi Eh Tuanku Isi Surat Itu Memang Sangatlah Mengejutkan Hamba Hamba Kira Begitu Juga Dengan Tuanku Dan Adiraka Parumpang Iya Tapi Menurut Pengamatan Hamba Isi Surat Itu Memang Mempunyai Alasan Dan Alasan Itu Kira-kira Sebagai Berikut Dengan Jatuhnya Galuh Ketangan Indra Prasta Berarti Prabu Sora Akan Menguasai Galuh Yang Secara Tidak Langsung Berdiri Di Atas Seluruh Kerajaan Di Tanah Sunda Ini Karena Saat Itu Galuh Adalah Yang Terbesar Dan Kerajaan Kerajaan Lain Seperti Kawali Banjar Mas Dan Kerajaan Kerajaan Lain Yang Semula Mengakui Kebesaran Galuh Kini Harus Menghadapi Kemungkinan Yang Pait Yaitu Tunduk Pada Prabu Sora Tapi Seribuan Pandi Alam Yang Mengetahui Akan Sikap Dari Prabu Sora Mengambil Satu Langkah Yang Cepat Dan Tepat Yaitu Menyatakan Diri Tunduk Dan Tak Luk Pada Tuanku Adikonda Rencana Yang Tepat Apa Maksud Baman Seda Warna Karena Dengan Menyatakan Diri Tunduk Dan Tak Luk Pada Karang Sedana Mereka Akan Terlindung Dari Sikap Buruk Prabu Sora Mengapa Bisa Demikian Oh Iya Ketimpulan Paman Seda Warna Ini Aneh Sekali Begini Tuanku Iya 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 Pertempuran Di mulut Gerbang Kota Raja Karang Sedana Yang Disaksikan Oleh Puluhan Ribu Prajurit Dan Pendukung Karang Sedana Telah Sampai Keseluruh Tanah Pasundan Ini Tentang Kegagahan Putra Tuanku Yang Mengakhlakkan Resi Amistah Dan Saya Pun Yakin Bahwa Bertolak Dari Hal Atau Prabu Sora Tidak Akan Sembarangan Bertindak Terhadap Karang Sedana Iya Jadi Bagaimana Pendapat Paman Berdua Apakah Aku Terima Keinginannya Hendak Menyatakan Diri Tunduk Dan Talu Kenapa Harus Tuanku Tolak Ini Adalah Sebuah Kesempatan Yang Tidak Akan Mungkin Dapat Tuanku Temukan Ini Adalah Sebuah Karunia Dewata Yang Tiada Terkira Karang Sedana Dapat Menjadi Besar Dengan Tanpa Kekerasan Tanpa Perang Semua Ini Adalah Berkat Dari Anak Kupur Baya Berkat Dari Pengalamannya Selama Pengembaraannya Yang Panjang Iya Dan Kelap Pada Satu Saat Karang Sedana Akan Kembali Menjadi Besar Sebagaimana Dahulu Seratus Tahun Yang Lalu Saat Mana Masih Bernama Sunda Kerajaan Sunda Sudah Sudah Sudahlah Paman Riwayat Itu Memang Hendak Dihapuskan Bukan Hanya Merupakan Kehendak Pemerintah Galus Sat Itu Tapi Juga Kehendak Dari Kakek Moyangku Dulu Yang Ingin Menghapuskan Dendam Yang Berkepanjangan Dendam Yang Tiada Berkesudahan Paman Ampun Tuhanku Ampun Atas Semua Kelancangan Bicara Hamba Ya Sudah Sudah Paman Sedawarna Aku Mengerti Kenapa Paman Sampai Mengucapkan Kembali Hal Itu Ya Itu Semua Karena Kegembiraan Yang Tiada Terkira Melihat Dan Menemui Kenyataan Yang Tidak Pernah Kita Perkirakan Sudahlah Sekarang Kalian Kembali Kak Kak Cempakah Kak Cempakah Kau Kau Raden Ada apakah Kak Mengapa Kak Termanung Seperti itu Tidak Tidak Raden Tidak Tidak Saya tidak Memikirkan Apa Kecempakah Berterus Teranglah Apa Sebenarnya Menjadi Buah Pikiran Kak Tidak Tidak Raden Tidak 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 Raden Mimpiku Itu Agaknya Akan Menjadi Kenyataan Keputusan Pengangkatan Aku Sebagai Anak Angkat Secara Tidak Langsung Merupakan Satu Keputusan Untuk Menutup Kesempatanku Untuk Untuk Gila Gila Apa Yang Sebenarnya Tengah Aku Pikirkan Tidak Tau Malu Ada Pakah Kacempakah Mengapa Kakak Tiba-tiba Saja Melamun Kembali Sudah Sudahlah Raden Biarkanlah Saya Sendiri Di Sini Maafkan Saya Kak Cempakah Masih Juga Memanggil Saya Dengan Sebutan Raden Bukankah Kakak Sudah Mendengar Sendiri Keputusan Yang Telah Dutarakan Ayah Anda Tadi Kak Cempakah Kak Cempakah Apakah Yang sebenarnya Tak terjadi Dengan diri Kak Cempakah Mengapa Dia jadi Bersikap Aneh Seperti Itu Raden Kau Kau Bibi Dayang Iya Raden Dimanakah Nona Cempakah Tadi Saya Melihatnya Duduk Seorang Diri Sendiri Ada Apakah Ayah Anda Tuanku Mencarinya Dan Hendak Membicarakan Sesuatu Dengannya Baiklah Akan Akan Kusampaikan Kepadanya Kau Kembalilah Baik Raden Hamba Permisi Tunggu Dulu Satu Hal Yang Harus Kau Ketahui Iya Raden Kemarin Ayah Anda Prabu Telah Memutuskan Bahwa Kak Cempakah Diangkat Menjadi Putri Angkatnya Karena Itu Kau Harus Memanggilnya Dengan Sebutan Tuan Putri Tuan Putri Cempakah Baik Baiklah Raden Nah Sekarang Tinggalkanlah Tempat Ini Aku Yang Yang Membawa Tuan Putri Cempakah Menghadap Ayah Anda Saya Permisi Raden Aku Harus Segera Menemukan Kak Cempakah Panggilan Ini Pastilah Akan Menghiburnya Aku Yakin Pastilah Kak Cempakah Masuk Dalam Kamarnya Dan Menguncinya Akanku Ketuk Pintu Kamarnya Secara Perlahan Lahan Kak Kak Cempakah Kak Kak Cempakah Kak Cempakah Bukalah Pintu Ini Kak Cempakah Ayah Anda Memanggilmu Memanggilku Iya Memanggilmu Menurut 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 Dayang Yang Diberintahkan Ayah Anda Ayah Anda Ingin Membicarkan Masalah Yang Sangat Penting Kak Kak Cempakah Kak Cempakah Raden Purbaya Menjadi Terkejut Melihat Cempakah Yang Tiba-tiba Saja Jatuh Tak Sadarkan Diri Di hadapan Segera Saja Ia Mengangkat Tubuh Gadis Muda Yang Cantik Itu Dan Kemudian Mencoba Untuk Menyadarkannya Dengan Mengurut Setelah Beberapa Saat Berusaha Menyadarkannya Aduh Kepalaku Pusing Raden Pusing Ada Apakah Kak Kenapa Tiba-tiba Saja Jadi Seperti Ini Apakah Sesungguhnya Yang Menjadikan Kak Seperti Ini Tidak 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 Raden Tidak 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 Ayo Marilah Mari kita Menghadap Ayah Anda Kakak Kak Jembak Kak Raden Pulubaya Terkejut Ketika Melihat Jempaka Yang Berada Dalam Bimbingannya Menjadi Pingsan Kembali Kak Kak Jempaka Kak Kak Jempaka Pingsan Kembali Apakah Sebenarnya Yang telah Mengganggu Pikirannya Aku akan Mencoba Menyadarkannya Kembali Kak Kak Kanyempaka Ada apakah Kak Mengapakah Kak Jadi Seperti Ini Tidak Tidak Raden Saya Tidak Apa Maaf Mungkin Saya Telah Mengejutkan Dan Membuat Raden Cemas Kak Cempaka Apakah Berita Yang saya Bawa Tadi Mengejutkan Kak Dua Kali Kak Cempaka Pingsan Ketika Saya Katakan Berita Panggilan Itu Dan Saya Ajak Menghadap Ayah Anda Ada apakah Sebenarnya Tidak 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 Raden Ayo Marilah Kita Temui Ayah Anda Raden Tentu Beliau Sedang Menunggu Kedatanganku Sudah Sudahlah Kak Jika Memang Kak Sedang Tidak Enak Badan Sedang Terganggu Kesehatan Kak Saya Akan Mengabarkannya Pada Ayah Anda Tidak Saya Tidak Apa-apa Raden Marilah Kita Ketan Sembah sujud Hamba Aturkan Pada Ayah Anda Prabu Aku Terima Sembah sujudmu Anak Anda Cempaka Duduklah Di dekat sini Lagi Ayo Baik Ayah Anda Dan kau Purba ya Tinggalkanlah Tempat ini Pembicaraanku Kali ini Tidak boleh Kau dengar Ini adalah Menyangkut Masalah pribadi Dari kakakmu Cempaka Baiklah Ayah Anda Setelah Permisi Aku ingat Dahulu Dengan Nyi Inot Ibumu Beberapa hari Setelah kau Dilahirkan Ibumu Datang Menghadap Aku Dan istriku Rara Angken Dia menghadap Untuk minta izin Memberikan nama Cempaka Padamu Dia meminta Ijin Padaku Dan pada Istriku Karena Cempaka Adalah Bunga Kesayangan Istriku Tentunya Kau masih ingat Sebagian besar Taman Sari Dahulu Dipenuhi Dengan Bunga Cempaka Dan Sekarang pun Kukira Kau masih Akan Dapat Melihat Sisa-sisanya Tidak Aku Sangka Kau Sekarang Menjadi Orang Terdekat Denganku Menjadi Anak Angkatku Semua Itu Terjadi Adalah Berkat Kemurahan Serta Kebijaksanaan Ayahanda Yang tidak Memandang Hina pada Ananda Tidak Tidak Anakku Cempaka Tidak Semua Itu Adalah Karena Kebijaksanaan Yang Agung Yang Maha Bijaksana Ayahanda Prabu Sangat Bijaksana Semoga Para Dewa Memberikan Berkah Umur Panjang Dan Kesejahteraan Untuk Ayahanda Prabu Selamanya Anak Anak Baik Anak Baik Aku Tahu Kau Adalah Seorang Anak Yang Baik Karena Itu Aku Akan Melengkapi Anugerah Kupadamu Aku Akan Mengawinkanmu Dengan Salah Seorang Pemuda Bangsawan Tertinggi Istana Ini Jika Kata-kata Ajikonda Ditujukan Kepada Orang Lain Dan Bukan Kepada Cempaka Kata-kata Itu Memang Merupakan Satu Karunia Satu Lagu Indah Dari Kahyangan Tapi Sayang Sekali Kata-kata Dan Berita Itu Diperuntukkan Bagi Cempaka Kabar Yang Seharusnya Merupakan Lagu Indah Bagi Cempaka Seakan Akan Lonceng Dan Trompet Kematian Lemas Lumlay Seluruh Tubuh Air matanya pun Mulai Bercucuran Membasahi Wajahnya Aku Mengerti Cempaka Aku Mengerti Bahwa Kau Kecewa Dengan Keputusanku Ini Tapi Ketahuilah Demi Keamanan Dan Kemakmuran Dan Juga Kesejahteraan Tanah Pasundang Ini Aku Harapkan Kau Anakku Dan Juga Purbaya Mau Berkurban Percayalah Rasa Cinta Yang Selama Ini Kalian Pendam Kelak Akan Berubah Menjadi Sebentuk Kasih Sayang Sesama Saudara Terimalah Titahku Ini Cempaka Tidak Tuhanku Akan Akan Amba Cuncung Tinggi Apapun Adanya Bagus Bagus Kau Adalah Anakku Yang Baik Sembaka Bagus Sekarang Kau Boleh Kembali Ke Kamarmu Hapuslah Air Matamu Itu Dan Janganlah Kau Tunjukkan Kekecewaanmu Atas Keputusanku Pada Purbaya Adikmu Perintah Ayah Anda Akan Ananda Cuncung Ananda Mohon Pamit Kak Cempaka Tunggu Tunggu Kak Ada apa Raden Ada apakah Ayah Anda Memanggilmu Berita apakah Yang diberikan Ayah Anda Sebuah Berita Gembira Seperti Yang sudah Raden Duga Kak Cempaka Masih juga Memanggilku Dengan Sebutan Raden Ya Maaf Adik Purbaya Ayah Andamu Telah Memberikan Satu Berita Gembira Aku Akan Di Sudahlah Sebaiknya Raden Tanyakan Saja Pada Ayah Anda Aku malu Mengatakannya Hap Kak 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 Cempaka Tunggu Kemudian Raden Purbaya Mengejar Cempaka Yang menyelinap Ketaman Sari Akan tetapi Di sekitar Gerumbul Pepohonan Ia tak Lagi dapat Menemukan Cempaka Raden Purbaya Menjadi Semakin Penasaran Raden Mencari Tuan Putri Cempaka Iya Bukankah Dia ada Di dalam Kamarnya Dia tidak Ada Di dalam Kamarnya Bukankah Tadi Raden Mengajak Pergi Menghadap Baginda Jadi Dia belum Kembali Ke kamarnya Saya duduk Di bawah Pohon itu Sejak Tadi Jika Tuan Putri Cempaka Datang Dan masuk Kamar Tentu Saya akan Melihatnya Ya Sudahlah Raden Purbaya Mencari Keseluruh Bagian Istana Hingga Akhirnya Setelah Menjadi Yakin Cempaka Tidak Berada Di Dalam Istana Ia Keluar Istana Dan Kemudian Berputar Putar Mencari Kesetiap Pelosok Kota Raja Hampir Setiap Pelosok Kota Raja Sudah Kucari Tapi Tidak Juga Kulihat Bayangannya Agaknya Ada Ada sesuatu Yang disembunyikan Kayak Anda Dan juga Kacempaka Hari Telah Mulai Gelap Aku Akan Mencari Udara Segar Di Tinggiran Sungai Di Luar Benteng Kota Raja Sejenak Raden Purbaya Mematung Di Kepepatan Hatinya Turun Ataukah Kembali Lagi Ke Istana Terlihat Bocah Yang Kini Mulai Meningkat Remaja Itu Kembali Dikeluti Oleh Rasa Gelisah Perkali Kali Ia Menarik Nafas Dan Menengok Entah Kemana Bahkan Tetapi Kemudian Terlihat Ia Melompat Dari Punggung Kudanya Melenting Tinggi Kemudian Hinggap Di atas Batu Besar Di Tengah Singai Dan Dilepaskannya Semua Kepepatan Hatinya Dengan Teriakan Panjang Dan Kemudian Ia Kembali Ketepi Sungai Akan Tetapi Tidak Dengan Cara Semula Melenting Hingga Ketepi Tapi Ia Berjalan Dengan Tanpa Menghiraukan Air Yang Dingin Menusuk Tulang Dan Membasahi Pakaian Bawahnya Hingga Ketinggang Dan Kemudian Raden Purbaya Merebahkan Dirinya Di Rumputan Tak Jauh Dari Tepi Sungai Terlentang Memandang Jauh Ke Angkasa Raya Gelombang Samudera Janganlah Menjadi Pemisah Dan Jarak Antara Kita Dan Secuil Pengalaman Yang Kita Dapatkan Selama Ini Janganlah Dibiarkan Sebagai Kenangan Sunyi Laksana Kumbang Ia Hinggap Di Antara Kita Memberi Madu Tapi Sekaligus Bisa Serba Terserubung Serba Berkerudung Karena Itu Menjeritlah Tanpa Tedeng Aling-aling Sem Cinta 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 Kakek Keluarlah Kemana Saja Kakek Selama Ini Ini Aku Disini Boca Sedang Apa Kau Tadi Di Sungai Aku Melihat Kau Berteriak Bagaikan Sekor Monyet Yang Menang Bertarung Lucu Sekali Bukankah Pakaian Yang Kau Kenakan Istana Adalah Pakaian Istana Kenapa Kau Basahi Dan Kau Robahkan Tubuhmu Tanpa Memilih Tempat Yang Bersih Kotor Itu Ujar-ujar Yang Kakek Ucapkan Itu Sangatlah Menyentuh Hatiku Ujar-ujar Yang Mana Yang Mana Ujar-ujar Tadi Kakek Keterlaluan Pastilah Kakek Menyendiri Saya Dengan Ujar-ujar Tadi Tunggu Dulu Ujar-ujar Yang Mana Ujar-ujar Tentang Cinta Yang Tersembunyi Cinta Kau Bilang Apa Apa Kau Mengerti Ujar-ujar Tadi Luar biasa Luar biasa Sekali Karena Cinta Orang Menjadi Pandai Karena Cinta Orang Pun Dapat Menjadi Bodoh Karena Cinta Orang Menjadi Kuat Tapi Karena Cinta Pula Orang Menjadi Letoy Orang Gila Dapat Menjadi Waras Dan Orang Waras Dapat Menjadi Gila Kakek Aku Bersungguh-sungguh Berilah Petunjuk Apa yang Harus Saya Lakukan Melakukan Apa Memangnya Ada Apa Kakek Saya Mencintai Kak Jempaka Saya Mencintainya Dengan Sepenuh Hati Apa Yang Kini Saya Harus Lakukan Berilah Saya Petunjuk Jadi Memberi Petunjuk Padamu Tentang Cinta Lucu Lucu Sekali Seumur Hidup Aku Tidak Pernah Kawin Dan Aku Tidak Pernah Tahu Tentang Cinta Aku Memiliki Cinta Tapi Aku Tidak Pernah Merasakannya Lalu Sekarang Kau Ingin Meminta Petunjuk Dariku Petunjuk Petunjuk Apa Boca Apa Yang Harus Saya Lakukan Apakah Saya Harus Mengutarakan Isi Hati Saya Oh Ya Utarakan Saja Katakan Bahwa Kau Cinta Masakan Itu Saja Kau Minta Petunjuk Dariku Oh Iya Benar Benar Orang Pandai Dapat Menjadi Bodoh Karena Cinta Siapakah Itu Kak Cempaka Kakek Menyembunyikan Kak Cempaka Duduklah Duduklah Purbaya Kita Akan Bicara Aku Sudah Bertemu Dengan Cempaka Lebih Dulu Sebelum Kau Datang Ketempat Cempaka Keluarlah Ayo Keluarlah Cempaka Kau 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 Berada Disini Kak Cempaka Ya Ya Aku Sudah Mengerti Semua Persoalan Kalian Persoalan Ayah Anamu Ya Aku Tahu Kini Bahwa Kau Cucuku Purbaya Mencintai Cempaka Dan Cempaka Pun Sudah Menjelaskan Isi Hatinya Padaku Tapi Ketahuilah Cucuku Tidak Selamanya Cinta Harus Berakhir Dalam Suatu Bentuk Pertawinan Ayah Andamu Mempunyai Persoalan Yang Pelik Dan Satu-satunya Jalan Untuk Menyelesaikannya Adalah Pengorbanan Kalian Pengorbanan Cinta Kalian Apa Maksud Kakek Sore tadi Ayah Andamu Memanggil Cempaka Untuk Membicarakan Masalah Perkawinannya Dengan Salah Seorang Bangsawan Istana Ya Keputusan Itu Dibuat Pastilah Atas Dasar Rencana Perkawinan Dengan Paramita Perkawinan Maksudku Sikap Ayahmu Sudah Jelas Beliau Ingin Menutup Kemungkinan Dendam Yang Berkepanjangan Burbayo Dan Indik itulah Kalian Yang Menjadi Korban Tapi Kenapa Harus Kak Cempaka Juga Dilibatkan Ya Itu Untuk Menutup Kemungkinan Kemungkinan Yang Dapat Menghambat Perkawinan Dengan Paramita Dan Kini Semuanya Tergantung Pada Dirimu Burbayo Jempaka Tidak Dapat Berbuat Lain Menghadapi Ayah Andamu Selain Menerima Keputusan Itu Lalu Dirimu Sendiri Apakah Kau Akan Menolak Dan Mengecewakan Ayahmu Dan Membuka Peluang Dendam Yang Menurut Ayahmu Dapat Timbul Atau Kau Akan Menerima Keputusan Itu Dengan Mengorbankan Cintamu Cinta Kalian Tetapi Peluang Dendam Akan Menjadi Tertutup Dan Hilang Dan Karang Sedan Akan Menjadi Tetap Aman Dan Sejahtera Nah Semuanya Kini Tergantung Di Atas Pundak Kau Kau Harus Harus Menerimanya Raden Kau Harus Menerima Keputusan Ayah Andamu Karena Walaupun Berat Aku Telah Memutuskan Untuk Menerimanya Raden Raden Burbaya Tidak Menjawab Sedikitpun Karena Sesungguhnyalah Ia tak Kuasa Untuk Menjawabnya Perlahan-lahan Raden Burbaya Bangkit Dan Kemudian Menghampiri Kudanya Raden Raden Harus Menerimanya Demi Karang Sedana Demi Keamanan Serta Kesejahteraan Rakyat Karang Sedana Raden Tentu Akan Menerima Keputusan Itu Bukan Ya Kita Akan Menerimanya Kita Harus Menerimanya Maafkan Atas Semua Sikap Eh Anda Kacempaka Hiya Hiya Kita Tinggalkan Dulu Raden Burbaya Dan Jempaka Di Karang Sedana Tiga Tahun Telah Berlalu Di Langit Pesisir Karang Oblong Pesisir Selatan Bulan Purnama Menyebab Tipis Cahayanya Memantul Di Atas Gelombang Yang Bergulung Memecah Membahana Bagaikan Lengkingan Ketakutan Yang Akan Memporak Porandakan Jagat Raya Malam Itu Para Melayan Tidak Berani Turun Laut Mereka Takut Ditelan Malam Pralaya Malam Bahaya Malam Yang Dimiliki Kangjeng Ratu Kidul Tapi Sesosok Tubuh Tegar Berdiri Bersidakep Di atas Sebuah Batu Karang Matanya Tajam Memandang Ketengah Lautan Bagikan Mata Seekor Burung Elang Lalu Sinar Mata Itu Menangkap Bayangan Putih Yang Muncul Dari Permukaan Laut Lalu Bayangan Putih Itu Mendekati Sesosok Tubuh Tegar Tubuh Laki-laki Gagah Dengan Ikat Kepala Unung Kelombang Pun Meredar Mengantarkan Bayangan Putih Dari Seorang Putri Cantik Celita Bermah Kota Intan Berlian Sebatas Dada Berwarna Hijau Pupus Pesisir Karang Oblong Malam Temarang Buat Dua Tubuh Yang Disiram Percikan Rembulan Purnama Sudah Lamakah Kanda Menantiku Disini Sang Dewi Lama Atau Sebentar Menunggu Kehadiranmu Tidaklah Menjadi Persoalan Karena Aku Sendiri Mencintai Lautan Hatiku Pernah Hanyut Di Dasar Laut Pesisir Karang Oblong Ini Kanda Kata-katamu Seperti Mencubit Perasaanku Aku Sendiri Belum Pernah Membalas Kebaikanmu Rasa-rasanya Malam Ini Akan Aku Tumpahkan Seluruh Tubuhku Kehadapanmu Kanda Samp Dewi Aku Datang Bukan Mencari Kesenangan Duniawi Jadi Maksud Kanda Memanggilku Ke persisir Karang Oblong Ini Untuk Apa Aku Pernah Menanyakan Sesuatu Kepadamu Sang Dewi Tapi Kau Belum Menjawabnya Hanya Itukah Kau Bersusah Payah Memanggilku Iya Sang Dewi Jawabanmu Yang Kuh Harapkan Kau Cemburu Karena Aku Pernah Menolongnya Tidak Tapi Aku Adalah Garis Keturunannya Aku Ingin Tahu Dimana Dia Sebenarnya Jawaban Itu Akanku Berikan Setelah Kau Memenuhi Permintaanku Permintaan Apa Sang Dewi Aku Ingin Melewatkan Malam Ini Dengan Keindahan Kanda Kanda Kau Gaga Sakti Mandraguna Tentu Kau Setuju Kanda Tidak Sang Dewi Lebih Baik Aku Menyusuri Pantai Pesisir Selamat Tinggal Tunggu Kanda Aku Tidak Bisa Menahamnya Tapi Suatu Saat Pasti Akan Datang Menemu Kulaki Kau Laki Laki Idaman Seti Wanita Aku Mencinta Ibu Malam Temaram Buat Dua Makhluk Berlainan Jenis Itu Kembali Menjadi Malam Peralaya Setelah Sang Dewi Lenyap Bersama-sama Dengan Ombak Yang Menggunung Setinggi Gunung Kita Tinggalkan Pesisir Karang Oblong Yang Terus Menjekam Ditelan Dinih Hari Kini Kita Beralih Ke Sebuah Pasar Mundu Di Wilayah Kerajaan Sokawarni Yang Berada Di Bawah Tiba Dikejutkan Dengan Kedatangan Serombongan Kuda Prajurit Sokawarni Berhenti Prajurit Panggil Pemilik Warung Siap Melaksanakan Perintah Engkau Siapkan Cambuk Di depan Pintu Sana Siap Melaksanakan Tugas Hei Anjur Keluarlah Kami Membawa Perintah Dari Prabu Ranggabadu Astaga Apakah Tidak Salah Halamat Sebentar Tuan Tuan Brajurit Sebentar Apakah Tuan Tuan Mencariku Iya Kau Belum Membayar Pajak Hasil Bumi Kami Datang Untuk Mengambil Pajak Itu Mana Surat Perintah Itu Tuan Brajurit Kami Datang Bersama Pimpinan Kami Lihatlah Kesana Layang Suta Bagus Kalau Kau Mengenalnya Kenapa Tidak Lekas Kau Siapkan Pajak Pajak Itu Baik Tapi Berkenankan Aku Menemui Pimpinan Mu Itu Sembah Faktiku Kepadamu Tuan Layang Suta Kiranya Apakah Betul Kedatangan Untuk Mengambil Pajak Hasil Bumi Panjun berasta ke ibu kota Galuh. Itu adalah tugas Maharaja, bukan Prabu Ranggabanu. Kenapa rakyat kecil seperti aku ini dibebani pajak? Bukankah aku telah memberikan pajak pertengahan bulan yang lalu? Kau mulai membangkang, Panjun. Lupakanlah perkenalan kita di masa kecil dulu. Sekarang aku adalah abdi dalam keraton. Bagaimana kalau aku menolak membayar pajak itu? Aku tidak sudah dirampok layak suta. Kau membangkang. Prajurit, tangkap orang ini. Siap melaksanakan perintah. Siap melaksanakan perintah. Kutahan serangan kalian. Rasakan pecutku ini. Mainan anak kecil. Lepas. Dan ini untukmu. Darahku. Darah. Setan kau, Panjun. Kau telah melukai prajurit keraton. Ayo kalian minggir. Darah aku yang menghadapinya. Hiya. Ya. 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 Rupanya kau pun punya ilmu simpanan. Tentu akib buntung itu gurumu. Ya. Hayat suta. Habiatmu semenjak anak-anak sampai sekarang tidak juga berubah. Tamak dan sombong kau. Jangan berlagak suci, Panjun. Apakah karena kau ditakuti di pasar mudu ini, kau jadi besar kepala? Hah? Sebentar lagi. Kepalamu akan kuambil untuk membayar pajak-pajak itu. Hagnat kau. Layang suta. Hiya. Hop. Pukulanmu melesat, nah. Nah, malah seranganku ini. Hagnat. Kau kira karena kau mengenakan seragam prajurit, aku harus tagut denganmu. Hiya. 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 Ternyata kau cukup hebat, Panjun. Tapi jangan kau kira pertarungan ini sudah selesai. Mari kita lanjutkan. Dan bersiaplah untuk segera mampus. Hop. Hiya. Ah. Ternyata layang suta telah memiliki tapak ini. Ini berbahaya sekali. Aku harus berhati-hati menghadapi ilmu pukulan yang teramatkan asini. Hiya. 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 Kenapa kuda-kuda dan tanganmu gemetar seperti itu, Panjun? Hmm. Hiya. Hiya. Agaknya kau sudah melihat Dewa El Maut di hadapanmu. Hiya. 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 Telapak kakiku, maka jiwamu akan selamat Layang Suta Apapun yang terjadi Dengan diriku, aku tidak akan Menyerah padamu Pada kalian, andek-andek Sekowarni, pemeras Baiklah, jika begitu Kau akan segera mampus Panjun Layang Suta Terus menyerang Panjun dengan pukulan-pukulan Tangan kosongnya Sementara itu, kedua prajurit keraton Yang dipecundangi Panjun, beris menahan sakit Sedangkan pengunjung dan pedagang Di pasar mundu itu, menyaksikan Dari kejauhan, tiba-tiba Terdengar jeritan menyayat dari mulut Panjun Dadanya hangus Dihantam pukulan tapak geni Dari telapak Layang Suta Kau kejam, kau menggunakan Pukulan sitan Layang Suta Itulah Ulah buat seorang pembangkang, Panjun Nah, sekarang terimalah Hukuman yang cocok Buat seorang pembangkang Aku lebih baik mati Daripada korampok Layang Suta Ayo cepatlah Bunuh aku dengan pedangmu itu Jangan berlagak pahlawan Di depan orang banyak Nah, ini Rasakan Setan Ada orang lain yang menyelamatkan dirinya Setan siapakah yang telah berani Campuri urusanku ini Oh, tapi Biar saja Aku tidak peduli Projurit Jara semua harta benda Panjun Setelah itu Setelah itu Kalian bakar warung itu Iya, ayo Layang Suta Mukanya menjadi merah padam Kigenya gemelutut menahan marah Panjun teman supermainan semasa kecil Yang akan ditebasnya tiba-tiba lenyap Lalu kemarahan itu ditumpahkan Untuk menjara semua harta Panjun Dan membakar warungnya Lalu setelah itu Kembali melapor kepada Raja Sokawarni Prabu Ranggabanu Begitulah Apa yang terjadi Yang mulia Layang Suta Selidiki penolong gelap itu Kita harus waspada Jangan sampai Karena urusan ini Kita menempat malu Kepada Maharaja Prabu Sorah Yang akan memindahkan Pusat pemerintahannya ke Galuh Hamba mohon restu Untuk melaksanakan tugas-tugas ini Iya Aku akan perintahkan Kepada balap prajurit Untuk membantumu sebagai tameng Mulai sekarang Kau bergeraklah leluasa Dan kepada siapapun yang bisa menghasilkan dana Dapat kau pinta bantuannya Melaksanakan perintah yang mulia Layang Suta semakin bangga Karena perintah langsung dari Prabu Ranggaban Keangguhannya Meraja Lela Lalu dengan membawa balap prajurit Menuju utara wilayah kerajaan Sokawarni Kita tinggalkan layang Suta Kini kita beralih kepada Panjun Yang ditolong oleh penolong gelap Siapakah sebenarnya penolong itu? Dimanakah aku ini? Dimanakah aku ini? Apakah Apakah Aku Aku telah mati Dadaku sakit Dan siapa yang memberikan Balur obat Di dadaku ini? Aduh 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 Kiranya kau sudah sadarkan diri sahabat Duduklah Jangan bergerak Kaukah Yang menolong aku? Aku cuma perantara Yang menolongmu adalah Dewata yang pengasih Istirahatlah dengan tenang Disini kau tidak akan diusik oleh Prajurit-prajurit sombong itu Terima kasih Tuan penolong muda Siapakah Namamu? Apakah Nama itu ada artinya Dan mempunyai mujijat buatmu? Karena putih baikmu Aku ingin mengetahuinya Siapa tahu Hutang budi yang belum dapat Aku balas Bisa dilanjutkan Oleh keturunanku yang lain Ah Sahabat Panggil saja namaku Pengembara Pengembara? Iya Ah Aneh sekali Memang di jagad raya ini Penuh keanehan sahabat Lupakan saja soal nama itu Sebaiknya kau berpikir tenang Supaya luka-luka Di dadamu itu cepat sembuh Iya Terima kasih Penolong muda Nah Minumlah air kelapa hijau Di sebelahmu itu Untuk memulihkan Kekuatanmu sahabat Putih baikmu Begitu banyak Penolong muda Diam Aku mendengar Ada yang datang Tenang saja Aku akan mengintai Dari atas pohon itu Tupunya tiba-tiba Melambung ke atas pohon Ilmu meringankan tubuh Yang begitu sempurna Harimau Harimau Maksudnya Ganas Memandangku Panjun Panjun tersentak ke belakang beberapa debah Ketika seekor harimau memandang garang Dengan air liur kelaparan Tubuh panjun menjadi menggigil Kerongkongannya tersumbat untuk berteriak minta tolong Sementara harimau itu terus mendekatinya Jangan Jangan Matilah aku Astaga Harimau itu mengerikan pohon Kiranya Tuhan penolong Yang mengajar harimau itu Iya Aku sudah lama mengincarnya Daging harimau itu enak dimakan dan berhasil penyembuh luka Lihatlah harimau itu Tidak berdaya Tunggulah disini sahabat Aku akan menguliti harimau itu Iya penolongku Hati-hatilah Ilmu pukulan apa sebenarnya yang dimiliki pemuda aneh itu Kau tahu harimau yang menyerangku terbang di atas kepalaku Seperti didorong kekuatan raksasa Tentu dia bukan orang sembarangan Sekali pukul Tidak berdaya Tuhan penolong Kau begitu cekatan menguliti daging harimau itu Dulu semasa kecil Aku sering membantu ayahku menguliti kambing Jadi tidak berbeda jauh Itu hanya kebiasaan saja sahabat Ayo makanlah daging ini Supaya badanmu hangat dan peredaran darahmu lancar Kau terkena pukulan tapak geni sahabat Iya Pukulan tapak geni Ah Kejam sekalilah yang suta kepadaku Benar-benar tidak mempunyai beri kemanusiaan Kau mengenal yang suta yang menghajarmu itu? Iya Dia teman bermainan Dia putra pemilik kebon cengkeh Ayahnya orang kaya Dari kecil dimanjakan Dan setelah masuk menjadi prajudit perwira keraton Sokawarni Tindakannya menjadi semakin kasar dan angkuh Aku dengar Kau menolak untuk membayar pajak Kenapa bisa begitu sahabat? Setengah bulan yang lalu Saya telah melunasi pajak kepada pendahara negeri Tapi tiba-tiba datang layang suta menakih lagi Apakah tindakan ini dibenarkan? Menarik sekali Pasti di belakang layang suta ada tujuan tertentu Menurut keterangannya Untuk menambah dana yang diserahkan kepada Maharaja Indra Prasta Yang akan memindahkan ibu kota ke Galuh Ini harus dicegah Tidak boleh rakyat menjadi korbannya Begitulah sahabat penolong Aku menolak membayar pajak Supaya layang suta mengerti tujuanku Untuk tidak berlaku sewenang-wenang Sayang sekali Aku tidak berkesempatan menghajar laki-laki sombong itu Karena aku mengkhawatirkan luka-lukamu yang begitu parah sahabat Terlambat sedikit saja membawamu kemari Racun pukulannya akan menghanguskan jantungmu Mengerikan sekali ilmu pukulannya Saya telah berhutang putih kepadamu Tuhan Penolong Jangan pikirkan soal budi hidup di kolong langit ini Sesama manusia adalah untuk saling tolong-menolong Bukan saling membunuh dan memuduhi yang lemah Indah sekali kata-katamu itu Menyihatkan dan menyegarkan pori-pori lukaku Tuhan Penolong Ayo Teruskan Habiskan santapan ini Iya Iya penolongku Setelah dikuliti Daging harimau itu dipanggang Mereka makan sambil memperbincangkan keangkuhan layang suta Panjun dan penolong aneh Tidak setuju dengan tindakan layang suta yang sewenang-wenang itu Setelah menyantap daging harimau Panjun disuruh tinggal di kubu kecil di pinggiran sungai Mundang Sedangkan lelaki aneh itu menuju pusat kota Mundu Kita tinggalkan panjun dan penekar aneh itu Kita beralih mengikuti sepak terjang layang suta Di utara wilayah Sokawarni Lepaskan Lepaskan Jangan kurang ajar kepadaku Kenapa kau membangkang keluaran Saing Perempuan cantik begini Melawan kepada prajurit keraton Kau tidak mempunyai tata kerama Apa maksud tujuanmu yang sebenarnya? Suamimu telah ditangkap Tidak bisa membayar pajak Nah Sekarang kau lah gantinya untuk membayar pajak-pajak itu Ayo ikut aku Kau tentu akan hidup bahagia Dan tidak pernah kekurangan Siapa judi mengikuti Jahanam seperti kau Lepaskan Lepaskan Tidak Ayo ikut aku keluar Kau harus bertemu pimpinanmu Ayo keluar Tapi jangan disarat begini Aku bukan minatang Lepaskan Lepaskan Tidak ada hati untuk seorang pembangkang sepertimu Ayo cepat keluar Ayo Lepaskan Lepaskan Ayo kemari perempuan itu Siap Ayo Menghadap pimpinan kami Ayo jalan Tentan kalian Menyerahku seperti sekor binatang Fih Bedebah kau menghinaku Berani meludahiku Kuhajar kau Iyep Ohan Jangan kau teruskan Hai perempuan cantik Kemarilah Aku ingin menanyainmu baik-baik Iya Tapi saya jangan diperlakukan seperti binatang Apa salahku yang sebenarnya Kalau tidak bersalah Tentu kau tidak diseret begitu rupa manis Siapa yang tidak mematuhi peraturan Berarti membangkang kepada kerajaan Sokawarni Lalu kesalahanku apa? Suamimu Suamimu belum melunasi pajak Menurut peraturan negeri ini Kalau suaminya tidak bisa membayar pajak Divebankan kepada istri atau anak-anaknya Peraturan tidak adil Sedangkan aku mempunyai penghasilan dari upahan Pemetik cengkeh Hasilku tidak cukup untuk membayar pajak Jika begitu Terpaksa tubuhmu untuk pengganti pajak itu Perempuan cantik Tidak Aku tidak cudi Lebih baik aku mati daripada kalian jamah Kau boleh mati Tapi sebelum itu Kau harus melayaniku dulu perempuan cantik Ayolah Mendekatlah kemari Jangan takut Tidak Ayolah Kalian telah menyalahgunakan perintah raja Kalian serakah Angkuh dan Angkara Kemarahanmu itu Membuatmu semakin cantik Terpaksa Aku melumpuhkanmu dengan cara ini Perempuan itu Seketika menjadi lumlay Setelah pundaknya ditotop oleh jari-jari layang suta Setelah itu layang suta Menyuruh kedua prajuritnya Untuk membawa ke markasnya Di perbatasan Di wajah layang suta Membias senyum bajingan Senyuman laki-laki yang sedang dilanda nafsu birahi Semua hasil pajak telah terkumpul Dan perempuan cantik itu Dalam penjagaan ketat Bagus Bagus Nah Sekarang kau pimpin Untuk melakukan perondaan Di sekitar tempat ini Kalau ada yang mencurigakan Lekas lapor kepada Siap melaksanakan perintah Sebentar lagi Malam tiba Sebaiknya Kulihat dulu Keadaan perempuan cantik itu Prajurit Bagaimana keadaan perempuan itu Belum sadarkan diri Masih berbaring di atas pembaringan Ya Biarlah dia sadar sendiri Jagalah dia baik-baik Aku mau pergi sebentar ke kota raja Lapor kepada sang Prabu Siap Melaksanakan perintah Setelah melihat perempuan yang ditawannya Belum sadarkan diri Lalu dengan kuda putihnya Layang suta melesat ke kota raja Sepeninggal layang suta Sesosok tubuh berkelebat Memasuki markas di tepi hutan perbatasan itu Shhh Sobat Kenapa pimpinan kitalah yang sudah mencari markas di perbatasan di tepi hutan angker ini Entahlah Mungkin ini merupakan siasat tugas-tugasnya Tapi ini di luar tugas Maksudmu? Kenapa hasil penarikan pajak-pajak itu tidak langsung diserahkan kepada Prabu Rangga Banu Serta tawanan perempuan itu Untuk apa? Kau tahu sendiri Gaji di keraton berapa sih? Lalu perempuan itu? Ya Sambil menyala minum air Oh Gila Bikin kita ngiler saja Jangan khawatir Kita pasti kebagian sisanya Oh Orang bawahan selalu kebagian sisa Oh Nasib Sobat Kita lihat tawanan kita Kalau sudah sadar Kita harus memberi makan Ini perintahlah yang suta Lihat saja sendiri Aku lagi asyik dengan lintingan tembako pembagian keraton Dasar pemalas kau Tembako keraton yang istimewa Ah Seumur hidupku Baru merasakan nikmatnya tembako seperti ini Belum sadarkan diri juga Tubuhnya terbaring dengan tenang Tubuh itu menghanjutkan laki-laki yang memandangnya Ada yang datang Mungkin utusan dari keraton Hei sobat Buka pintunya Mungkin utusan keraton yang datang kemari Lagi tanggung nih Bukan main balasnya kau ini Maaf Saya tersesat Bolehkah saya numpang tanya? Malam-malam begini Siapa yang mau kau cari? Saya sedang mencari seseorang Mungkin Tuan Prajurit tahu tempatnya Cepat katakan Siapa yang kau cari? Saya sedang mencari Prabu Sana Mungkin Tuan Prajurit tahu? Prabu Sana? Iya Aku baru mendengar nama itu Pertanyaan Anda mencurigakan sekali Baiklah Kalau Tuan Prajurit tidak tahu Permisi Tunggu sebentar Lenyap Aneh sekali Oh Mungkin penunggu hutan angker ini Prajurit jaga Tubuhnya berkeringat dingin ketakutan Karena pendatang yang numpang tanya itu Lenyap dalam kegelapan malam Lalu ia memberitahukan temannya yang asik Dengan lintingan tembakau dari keraton Kini Keduanya bersiaga penuh di depan pintu Benar-benar Aku tidak habis pikir Lelaki itu cepat sekali menghilangnya Pasti dia adalah penjaga hutan angker ini Tidak mungkin Tentu kau melamun Sungguh Pasti kau tadi mendengar pertanyaan laki-laki itu bukan? Aku tidak mendengar apa-apa Aku sedang asik dengan tembakau keraton yang nikmatik Iya Kalau kau tidak percaya sudah Jagalah sendiri Aku mau tidur saja Di depan kamar perempuan cantik itu Eh Tunggu dulu Jangan enaknya sendiri Aku juga mau tidur di depan kamar itu Kalau soal perempuan saja getolnya bukan main Dasar brengsek kau Shhh Kemimpin kita datang Ayo bersiap di depan pintu sana Supaya kita tidak dapat marah Hmm Kenapa kalian seperti ketakutan melihat kedatanganku? Hah? Apa yang telah terjadi di sini? Tidak ada terjadi apa-apa Hanya saja Ada kejadian aneh Kejadian aneh? Apa maksudmu? Baru saja Ada orang datang kemari Menanyakan Prabu sana Menanyakan Prabu sana? Iya Lalu kalian tidak menahanak orang itu? Eh Maaf Tuan Pemimpin Setelah saya menjawab tidak tahu Lalu laki-laki itu permisi Ketika saya mencegahnya pergi Tiba-tiba ia lenyap di dalam kegelapan malam Oh Berbahaya Pasti rencanaku telah diketahui oleh orang lain Oh Musuh mulai mengintai kita Rencana Prabu Rangga Banu untuk memberikan upeti harus terlaksana Malam ini Terpaksa kita memindahkan pungutan pajak-pajak itu Dan membawa tawananku yang cantik Ayo cepat Siapkan dan kumpulkan di sini semua Siap melaksanakan tugas Kedua prajurit itu dengan cepat Memasuki tempat penyimpanan pungutan pajak Tapi tiba-tiba Wajah kedua prajurit itu pecat pasi Lalu dengan ketakutan Melapor kepada layang suta Tuan pemimpin Anu Tuan Anu Ada apa prajurit Kau seperti ketakutan Apakah kau melihat hantu Aduh Ketiwasan Ketiwasan Tuan pemimpin Karung-karung yang berisi uang itu Lenyap Hah Apa Lenyap Saya Saya bersedia dihukum apa saja Tuan Soal menghukumu itu mudah Sekali tebas Batang lehermu juga putus Sekarang bawa perempuan itu kemari Cepat Iya Iya Tuan Tuan pemimpin Kita telah kemasukan maling sakti Ada apa lagi nih Perempuan itu lenyap Tanpa bekas Tuan Celaka Aku kebobolan Kalian goblok semuanya Percuma minta gaji besar Kerja tidak pecus Kalian berdua Harus mendapatkan uang pajak-pajak itu Serta menemukan kembali perempuan cantik Yang telah kita tawan Hidup Atau mati Ba-ba-baik Tuan Layang Suta Layang Suta begitu geram Dadanya turun naik menahan amarah Telah dua kali ia dipercundangi orang Kini uang penarikan pajak dan perempuan idaman hatinya Lenyap pula Lalu malam itu juga Kembali melapor kepada Prabu Ranggabanu Jadi sebelum kejadian Ada lelaki yang menamakan dirinya pengembara yang tersesat Iya Begitulah yang mulia Selain itu Ia menanyakan Prabu Sana Inilah yang membuat hamba heran Untuk apa ia menanyakan Prabu Sana? Menurut prajurit jaga Hanya menanyakan nama itu saja Ini benar-benar aneh Berarti negeri ini telah dimasuki orang-orang asing Yang mempunyai tujuan tertentu Mungkin sekali begitu yang mulia Lalu bagaimana dengan penyelidikanmu itu? Dengan laki-laki yang telah menolong Panjun? Hmm Belum ada gambaran yang jelas Tuan Ku Atau Kemungkinan juga Pelakunya sama dengan kejadian ini Kalau begitu halnya Kau harus menangkap hidup atau mati Bagi siapa saja yang melakukan pembangkangan Terhadap negeri Sokawarni Hamba siap melaksanakan tugas ini Tuan Dan ingat layang suta Kau mempunyai beban yang berat Kau harus mengganti dana yang hilang itu Kalau dalam waktu singkat Kau tidak bisa menggantinya Kedudukanmu Akan digantikan dengan orang lain Iya Hamba ingat-ingat pesan ini yang mulia Layang suta dengan mendongkol Dan muka kecut Meninggalkan Prabu Rangga Banu Pikirannya tidak menentu Karena sebagian penarikan pajak Di wilayah utara Yang hilang itu menjadi tanggung jawabnya Harus diganti dalam waktu singkat Layang suta Kini hanyut di dalam kegelapan malam Tujuannya tidak menentu Hingga dimakan pagi Dan kini kita beralih Ke pasar pesisir Karang Oblong Pagi hari yang cerah Di bawah pohon mindi Laki-laki gagah dengan ikat kepala ulung Sedang asik duduk sendiri Memandang keramaian pasar Hmm Para nelayan itu begitu gembira Menjajakan hasil buruannya Untuk mencukupi kebutuhan sana keluarganya Mereka seperti tidak mempunyai beban Dalam kehidupannya Setelah menerima uang Mereka belikan beras Pakaian Dan kebutuhan lainnya Pesisir Tapi kadang-kadang sepi Tidak ada yang pergi ke pasar Karena mereka semuanya pergi melaut Tuhan Sedekah Tuhan Kasihan Tuhan Sebentar Terimalah ini dengan senang hati Semoga kau dapat berusaha Lebih terhormat lagi Terima kasih Tuhan Budi Tuhan akan selalu saya ingat Astaga Tidak salahkah Tuhan memberikan uang ini Kepada saya Tuhan Ada apa kiranya sahabat Hingga kau terkejut Uang yang Tuhan berikan Uang emas Oh saya Saya tidak berani untuk menerimanya Terimalah Saya memberikannya dengan ikhlas Kenapa sahabat tidak berani menerimanya Maaf Tuhan Maaf Sekarang ini Banyak merampokan Banyak pembersihan di negeri Sokawarni Tentu orang akan curiga Kalau saya mempunyai uang emas ini Tuhan Kau mempunyai alasan yang kuat Tidak selamanya orang miskin itu tidak mempunyai apa-apa Seperti saya ini Saya perantau Tapi saya tidak pernah takut akan kelaparan Atau mendapat rintangan di jalan Iya terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan muda Atas kebaikanmu Jarang saya menemui orang seperti Tuhan muda ini Maaf Kalau boleh tahu Siapakah Tuhan sebenarnya Dan mempunyai tujuan ke arah mana Mungkin saya bisa membantu Tuhan Maaf sahabat Tujuanku untuk mencari kebenaran Dan saya tidak mempunyai nama Panggil saja aku Si pengembara Aneh sekali Dunia ini sekarang Kenapa banyak orang yang merahsiakan namanya Pengemis yang kuajak bicara ini Sepertinya bukan pengemis biasa Mungkin dia telik sandi Karena kulihatannya orang-orang tertentu saja yang dimintanya Maaf Tuhan Maaf Kalau bicara saya mengganggu Tuhan Saya permisi Tuhan Terima kasih banyak atas amal baik Tuhan Iya Semoga kita tidak ada halangan Hei Hei Berhenti semua Ayo kita mulai pembersihan ini Tangkap mereka yang membawa senjata tajam Siap 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 Pasukan berkuda yang terdiri dari belasan prajurit itu Dengan tangkasnya turun melompat Lalu mulai melakukan penggeredahan Kepada setiap orang-orang yang dicurigai Termasuk pengemis Yang baru saja bertemu dengan laki-laki anak itu Tiba-tiba Pasar bindi di pesisir oblong itu Menjadi sepi di cekam ketakutan Hei Saudara-saudara penduduk Pesisir karang oblong Kalian jangan takut Kami hanya melakukan pembersihan Kepada orang-orang yang dicurigai saja Ayo Perjakanlah seperti biasa Perjurit itu Pernah aku melihatnya Sopat Aku mencurigai laki-laki yang duduk di bawah pohon bindi itu Oh Orang itu Ayo Mari kita dekati Hei Laki muda Ayo berdiri Apa kerjamu di sini Saya Iya Siapa lagi kalau bukan kamu Ayo berdiri Iya Sebentar Jangan membentak begitu Jantungku bisa copot Kau mencurigakan Kami akan menggeledah tubuhmu dan barang-barang yang kau bawa itu Silahkan Tapi jangan diambil Itu pakaian saya sehari-hari Ayo sobat Periksa dia Iya Astaga Bukankah Bukankah kau Kau yang semalam bertanya di pinggiran hutan itu Ada apa tuan prajurit Apa maksudmu Sobat Dia musuh kita Ayo tangkap Apa-apaan ini Katanya mau menggeledahku Tapi kenapa menghudus pedang Kau Kau lelaki yang mendatangi markas di tepi hutan angker itu Tentu kau juga yang merampok dan membawa perempuan tawanan kami Ayo serang dia Iya Tunggu dulu Ayo teman-teman semua tangkap perempuan ini Iya Hampir saja kepalaku copot Iya Aku akan mencari senjata untuk melayani mereka Repot juga menghadapi dengan tangan kau Lelaki aneh itu melompat ke atas pohon mindi Lalu mematahkan ranting sepanjang lengan Dengan senjata ranting yang menangkis serangan para prajurit-prajurit yang menggunakan pedang itu Ranting pohon mindi yang dialiri oleh tenaga dalam Menjadi ulit dan keras Sekeras baja Hingga terjadilah percikan api Ketika pedang-pedang itu beradu dengan ranting Yang dipegang oleh lelaki aneh itu Bukaanku tidak meleset Lelaki-lelaki itu bukan orang sembarangan Iya Nantin yang dipegangnya mampu menangkis gelasan pedang prajurit keraton Lelaki aneh itu repot sekali menghadapi belasan prajurit yang menggunakan pedang Tubuhnya bagaikan burung walet Meloncat menari-nari Menangkis setiap serangan Ranting yang dipegangnya Berputar-putar Berkelebat Menimbulkan diru pukulan Lalu beberapa pedang prajurit terpental kena sambarannya Berkelebat Berkelebat